Assalamualaikum teman-teman semua hari ini kita akan reparasi amplifier toa ya Amplifier toa ZA230 yang kebetulan ini gak mau nyala sama sekali ya Matot alias mati total Kira-kira apa yang rusak dari amplifier ini yuk kita bongkar Kita bongkar dulu casingnya Ini kita buka obeng-obeng samping baut-baut yang ada di samping Oke kita bongkar Kita tarik dulu ke belakang Nah sudah Oke sudah terbuka Kalau kasusnya mati total maka bagian inilah yang harus kita cek terlebih Dahulu yaitu bagian trafo power supply yang ini nih Ini trafo power supply yang ini Trafo OT Jadi trafo OT untuk amplifier ini kecil teman-teman Cuma 30 watt ya Segede trafo matching Nah sekarang kita siapin dulu alat ukurnya Kita posisikan dia di AC Mode AC Terus kita ukur tegangannya Kita nyalakan tombolnya Kemudian kita ukur Kabel putih ini apakah ada tegangan 220 nya Oke ada ya Tegangan 220 masuk Berarti kabel Kabelnya bagus ya Kabel power kemudian kabel Internal disininya udah bagus Tidak ada masalah Kemudian kita cek Keluaran dari trafo Jadi views ini otomatis Tidak putus Ini juga bisa kita cek kalau kita mau Views nya aman ya Kalau putus dia OL Tapi ini ada angkanya Maka bisa dipastikan views nya bagus Ya 0, sekian ohm Ini bagus Nyambung Views nya aman Sekarang kita masuk Bagian lebih dalam lagi Sekering DC nya Sekering untuk di rangkaian sini Ini ada sekering Apakah dia putus Atau tidak Sekering nya bagus Tidak ada yang putus Berarti ya Wah ini kenapa ya Kenapa bisa mati total Jadi sekering nya semuanya aman Sekarang kita cek Tegangan keluaran dari trafo ini Jadi Tegangan AC 220 nya sudah masuk ke sini Kemudian keluar Tegangan AC 13 volt Dari sini ya Ini kita ukur Apakah Dua kabel ini keluar Tegangan 13 volt Kita posisikan dia Volt AC Kita ukur Nah yang ini ya Kabel putih ini ya teman-teman Teman-teman colokin Bebas Ini AC ya Balik-balik gak apa-apa Oke Ada tegangannya 15 volt Jadi aman Disini Ada 15 volt Berarti Dari trafo Masuk ke PCB Amplifier Toil nya Aman Jadi Trafo nya Masih bagus Sekarang kita cek Sekarang kita cek Dia udah keyproc nya Apakah Bagus Multimeter kita posisikan di volt DC Kita ukur Oke kaki positif negatifnya ada tegangan 21 volt Sesuai ya 21 volt Jadi AC tadi masuk AC masuk 15,63 15,6 ya Kemudian Setelah menjadi tegangan DC Kita ukur jadi 21,03 volt 15 jadi 21 Ini sesuai sih Oke Jadi dia udah keyproc nya gak ada masalah Gak jebol Nah ini jadi bingung kita nih Kira-kira apa yang bikin rusak Hmm Kenapa ini Waduh Kok ada retakan disini Hmm Mungkin gara-gara ini jalur PCB nya putus ya Oh iya Ini kegoyang gitu ya Keangkat terus Kertek gitu Kayaknya patah nih Wah Kita cek Sekarang saya akan coba Tekan PCB nya Duh Nyala Iya temen-temen Tuh Nyala tuh 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 Retek-retek sinyalnya Hmm Berarti PCB nya putus nih Jalur positifnya nih Atau Atau jalur ground nya nih Oke kita bongkar aja temen-temen Cara bongkarnya gimana Oke sekarang kita bongkar dari belakang Ini baut ground Baut ground ini kita lepas Jadi semua baut yang belakang ini Yang terhubung dengan body Ini kita lepas ya temen-temen Ini Dia terhubung dengan PCB Kemudian Ini Ini juga terhubung Dan yang terakhir ini Cuma Satu Dua Tiga Empat Empat ini doang temen-temen Yang perlu kita lepas Ini gak usah Ini ikut terminal ya Nah Ini udah bisa kita Lepas Sekarang kita bongkar sisi depan Untuk bongkar sisi depan Ini temen-temen gak perlu Nyabut Potensio-potensio dari Casing depannya Jadi Kita lepas aja langsung Bagian bawahnya Jadi nanti kita lepas Keseluruhan bagian dari Sisi depan amplifier ini Oke kita lepas bagian bawah Sekarang sisi atas Oke Selesai Kita bisa Lepas PCB dari Casingnya Untuk Untuk baut-baut yang ini Yang ada ring-ringnya ini Gak usah kita lepas Karena ini adalah Travel ya Oh ya Satu lagi temen-temen Sisi bawah Ini harus kita lepas Karena ini terhubung Ke Ini Headsync Dioda keyproc Ini harus kita lepas Agar bisa Di Tarik PCB nya Ini kita lepas Jadi khusus yang Gak ada ringnya Ini kita biarin Sama Mur kaki ini Jangan dilepas juga Sudah pasti ya Jadi yang dilepas Ini aja Di sisi bawah Yang baut-baut Tanpa ring ini Kemudian di bawah Juga ada lagi Kita buka Bautnya Ini baut apa Mur sih Saya suka ketuker-tuker Baut sama Mur nih Yang betul baut Atau mur baut kali ya Oke Tapi kalau ngeliat Dratnya ini Skrup ini ya Sekarang Bisa kita tarik PCB nya Sekarang udah bisa Kita tarik nih temen-temen Tuh kan Gampang Terus kita Solder Ini kabel-kabel Bisa di Lepas Kalau temen-temen Mau Kalau enggak Kita balik Barengan aja Ini dia Oke Bagian sini Yang retak Sekarang kita akan Sambungin lagi Jalur ini Dengan Tembaga Atau kabel Agar Nanti kalau goyang-goyang lagi Enggak patah Ini karena dia PCB Patah ya Jadi kita Sambungin pakai kabel aja Oke Kita panaskan Soldernya Dan Siap untuk kita Solder Waduh Icin temen-temen Oke Kita tambahin Biar kuat Sudah Oke Sekarang Ini yang retak Ada dua ya Ini patah Kemudian ini Yang jalur besar ini ya Jalur besar ini Juga patah Ini kita Solder juga Sebelumnya Bisa kita cek dulu Jadi kalau kita ukur Di jalur ini Harusnya ada 20 volt Jadi jalur yang putus ini Jalur positifnya Yang putus ya Nah 20 volt Ada disini Tapi Pas kita Geser ke sini Putus dia hilang 20 voltnya Nah Ini putus dia Kita rubah ke posisi Ohm Dari titik ini Ketitik ini Udah gak nyambung lagi Temen-temen Karena putus nih Jalurnya Nah ini kita sambung nih Pakai kabel Kita siapin kabelnya Sekarang kita Solder Disini Positif Saya Kembalin Biar kuat Ya Sekarang kita sambungin dia Di Titik ini Oke Sudah tersambung Pastikan Tersambung kuat Nah ini udah Udah aman Sekarang kita coba Kita ukur Eh salah Posisinya harus di posisi Volt DC Oke ada 19 volt 19 volt Oke ini sudah oke ya Ini kayaknya listrik PLN nya turun nih Kalau lagi siang Oke kita udah berhasil nih teman-teman Sekarang kita coba Nyalain Oh tombol power Belum dicolokin Sekarang kita coba Nyalain lagi Oke sudah Berfungsi Kita coba Pakai mikrofon Oke udah ada Sinyal masuk ya Sekarang Kita bungkus Lagi Amplifier nya Sekarang kita pasang kembali Baut-bautnya Oh iya teman-teman Untuk Ground ini Ini sebetulnya gak perlu kita lepas Jadi baut-baut yang ada ringnya Kayak gini Ini gak perlu kita lepas Ini Dia cuma nempel body doang Gak kemana-mana ternyata Oke Kita Sambungin Baut-baut yang lain Oke Dan selesai Sekarang sisi bawahnya Sambung kesini Agak seret ya Oke Gak pas Kalau seret Berarti gak pas Dan finish Tinggal kita tutup atasnya Oke Seperti itu teman-teman Proses reparasi amplifier Tua Sekarang amplifier nya Aman dan bisa Digunakan kembali Jadi Permasalahnya cuma Sepertinya Pernah dibongkar Terus Diangkat Jadi amplifier ini Kalau gak pakai casing Terus Diangkat dari depan Itu bisa patah PCB nya Teman-teman Karena Karena Casing yang depan ini Dia Goyang Gak ada support nya Jadi Teman-teman Kalau ngangkat Angkatlah dari bawah Jangan Diginiin Gitu ya Itu nanti bisa membuat PCB nya Patah Oke teman-teman Kalau teman-teman Masih ada pertanyaan Silahkan ketikan di kolom komentar Jadi seperti ini Proses reparasi amplifier Tua ZR23030W Dan ini sudah bisa Dibawa ke Musola Untuk digunakan kembali Seakhiri Video tutorial kali ini Terima kasih Sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.